Intro Saudara kemunculan seekor buaya berukuran 5 meter hebohkan warga desa Tondowoli, Kaupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Buaya tersebut pertama kali ditemukan warga di pesisir pantai dan langsung ditangkap. Binatang reptil ini pertama kali ditemukan warga yang hendak mencari ikan di laut. Keberadaan buaya membuat heboh warga setempat hingga mengundang kerumunan. Bahkan tak sedikit dari mereka mengabadikan momen tersebut menggunakan ponsel. Takut keberadaan buaya ini mengancam keselamatan mereka, warga akhirnya menangkap buaya tersebut menggunakan peralatan seadanya. Sementara itu kepolisian Polres Kolaka telah berkoordinasi dengan BKSDA Sulawesi Tenggara untuk mengamankan buaya tersebut agar tidak membahayakan warga yang bermukim di wilayah pesisir. Benar, di desa Tondolio, Kecamatan Tenggara Kebukalan Kolaka telah ditemukan satu ekor buaya dengan ukuran panjang 5 meter oleh warga. Pada saat akan mengecek alat penangkap ikan. Pemerintah sempat sudah berkoordinasi dengan BKSDA untuk dilakukan pengamanan terhadap buaya tersebut. Kami dari Pusat Batu Bangga mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati untuk melakukan aktivitas di sekitar pesisir perairan desa Tondolio, Kecamatan Tenggara Kebukalan. Setelah ditangkap, buaya sepanjang 5 meter ini langsung dinaikkan ke atas mobil untuk diamankan di rumah salah satu warga. Warga juga diimbau agar tetap berhati-hati saat melakukan aktivitas di wilayah pesisir di desa Tondolio, tempat ditemukan buaya tersebut.